Bagaimana dia cantik? Hey guys, hari ini kita akan bermain dengan RTA Scariest First Pick Monster, Vanessa. Vanessa selalu beruntung pada Fire and Will. Dan ini adalah stat yang perlu kalian mencari. Jika kalian tahu musuhnya akan mendapatkan stun yang pertama, seperti ini. Apa? Apa-apa? Aku sebenarnya hanya mendapatkan stun yang pertama? Baiklah, aku ambil. Kau tidak akan melakukannya, Daphnis. Tidak ada Josephine. Dia bukan Daphne Montap, btw. Jangan beritahu dia. Tapi tiada siapa harus tahu, guys. Oke... Oh! Ini ada penyakit. Dan karena itu, itu menyebabkan Josephine. Tapi karena Josephine bukan Daphne Montap, kemungkinan stunnya hanya 35%. Tidak berlisah. Laika, counter! Ayo, counter! Saya punya SYNDROM. Apa yang terjadi dengan SYNDROM? Apa yang terjadi dengan SYNDROM? Apa yang terjadi dengan SYNDROM? Oke, dengan itu, saya takut sekarang. Mungkin saya harus... Ya! Saya akan melindungi diri. Saya tidak punya speed booster seperti itu. Jadi saya tidak dapat outspeed. Raki-sarok. Sini sekarang, saya melihat band Raki. Mari lihat siapa yang terlambat di sini. Saya rasa kita harus membawa Leo, guys. Kita membawa Leo. Karena yang ini juga terlambat. Karena ini juga terlambat. Saya harus takut di Leo. Untuk yang terakhir. Siapa yang terlambat saya terlambat? Ah! Confused! Aku tidak tahu! Taranis! Taranis! Ya, Taranis! Maksud saya, dia tidak bersedia. Karena ada Daphne Mont. Dan beberapa rune masih membutuhkan grind di sini. Di sini membutuhkan grind. Tapi ya. Kita akan membawa dia. Dalam masa depan. Dia akan sangat bagus melawan Klips. Untuk sekarang. Trash. Biasanya saya akan memilih Miho untuk pick terakhir. Tapi saya melihat Raki. Saya melihat orang ini. Saya melihat Bestat. Jadi ini bukan Raki game. Oke. Apakah saya ingin grit di sini? Jawabannya adalah. Tidak, tidak. Saya tidak harus grit. Jika saya grit, saya akan mati. Pertanyaan, guys. Ketirkan oleh Lagmaron dan Ketirkan oleh Mina. Saya tidak menanggungi saya. Saya tidak berjumpa. Wow. Ini panggung. Tapi, you tahu apa? Selain itu. Saya tidak perlu melakukan itu. Sehingga dia panggungi. Sehingga dia yang ini. Damage akan menjadi sedikit. Oh. Itu terlalu. Saya ada yang menang. Saya rasa saya ingin. Seseorang tolonglah lalu. Ayuh! kita stun ini yang ini sangat menarik bagus saya tidak mahu dia membunuh Vanessa jadi kita membunuh dia dulu saya rasa Vanessa saya bisa bertahan pembunuhnya dari Dilekman ada orang yang dilakukan saya betul dia sudah tinggal oh ya dia sudah tinggal untuk pertempuran ini mari kita coba mendapatkan pertempuran pertama tidak kita tidak bisa mendapatkan pertempuran pertama lihat ini, ini benar tidak ada cara kita tidak bisa mencapai itu waktu untuk membawa Ferd ke ini tidak sebenarnya saya rasa tidak perlu membawa Ferd karena dia tidak ada CC saya tidak faham tidak bisa komputer mari kita membawa Leo karena Leo tidak berlaku jadi mari kita membawa dia dia melalui Laika saya jadi Daphnis akan menjadi masalah ini apa yang kita akan lakukan kita kurangkan bar bar dia jadi tidak ada Daphnis atau yang berwarna akan menarik dari atk terbaik yang terbaik yang terbaik yang Anda bisa melakukan adalah reset Anda menggunakan TOT SKILL itu akan menjadi masalah Daphnis tapi kemudian saya akan mendapatkan turn saya jadi apa yang Anda lakukan terbaik saya tahu saya pikir Anda memilih kurangkan HP saya di bawah itu sangat-sangat dari Anda apa? kita sebenarnya tidak membunuh ini? itu saja setelah ini saya akan langsung melalui point glory saya dan saya akan memaksa Towers saya saya selesai guys saya selesai dengan Towers saya tidak memaksa kita akan memaksa Towers Anda tahu Anda kalah untuk match ini saya akan mencoba outspeed musuh lihat apa yang bisa saya lakukan dengan Towers saya pertama turn Advantage jadi saya akan mencari semua speedy monster mungkin Loren tapi setelah Loren saya sebenarnya saya tidak memaksa saya tidak memaksa Towers mungkin Mina kita akan mencari Mina karena ada pertanyaan di sini oke, kenapa tidak kita akan mencari Mina saya jelasnya memaksa Towers karena saya sudah memaksa Towers dengan Towers dan Towers yang ini tidak memaksa oke saya memaksa Towers untuk mencari Miho tidak memaksa Miho oh menakjubkan itu Towers tapi itu tidak karena kita akan mencari Towers dan Wusa pertama kita akan membunuh Towers terima kasih itu itu yang kebanyakan untuk mencari terima kasih terima kasih terima kasih itu sangat masalah terima kasih saya 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh man all those damage just to chip away at those little hp that's not ideal now we go after who do we go after guys i think will be faster if we go after this one yeah we have no more strip so let's just go with the raw damage we'll chip away at her hp and this one through the lightford interesting if i were you out go for the cat this thing so squishy there we go oh that's a lot of damage if only we can kill this thing with dots but then we have to wait until the immunity is gone no i don't wanna use the reset that's just suicide nice getting first turn with vanessa is usually the ideal way of getting victory for oh that slip though and on win unit too screw you i hope those seals can help you from the damage doesn't look like it i mean you're still taking damage but the seal is still there yeah see you should have done that from from the beginning from the beginning wow this thing though just refuses to die what a cockroach finally finally that thing is out of our hair oh i guess he saved us the trouble of stressing him with the miho this one is a juno game let's see what happens guys when you let the juno through against rika rika thought skill is gonna put so many dots on us and that's when you know is going to shine i don't care it's not good did not get anything anyway i have to kill this one first hmm because if i kill this one first and this one is gonna revive her right and then she's gonna back on she's gonna write her thing back i don't i don't want that that's why taranis and the beast riders have amazing synergy and this front has amazing synergy with herself i mean the proc there's some synergy right there guys wow this one is so squishy though but then again most aranis are on great damage build and defense so i'm not surprised yo this you know i mean this you know did not get stunned guys i don't like that we kill the taranis this way when he puts the third skill he's not gonna put defense up too oh so op this thing i hate it so much wow sukoy okay good this is gonna put us back to full health hopefully come on you know nice beautiful uh maybe i should have gone for the rika with the first skill hmm hmm do i go for this no uh we wait until the front use the wish of immortality i think this thing needs to be nerfed it was at this moment that he knew he fucked up shit that thing needs to be nerfed guys i swear that thing needs to be nerfed okay guys that's all for the video thank you for watching and i'll catch you again on my next video bye-bye bye you 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 you